Halo, jumpa lagi dengan Poltakot Radero. Kali ini kita akan bicara satu istilah yang disebutkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, yaitu Banana Republic. Apa sih Banana Republic? Kenapa sampai bisa jadi ada sebutan Banana Republic? Merujuk kemana dan bagaimana? Ada ceritanya mengenai itu. Jadi, simak terus mengenai cerita kita kali ini mengenai Banana Republic. Cerita mengenai Banana Republic dimulai dari suatu pameran di Philadelphia sekitar tahun 1876. Orang Amerika pada waktu itu baru selesai Perang Sipil, jadi keadaan sudah mulai tenang. Dan pada saat itu dipamerkan mengenai panganan buah-buahan dan tanaman dari seluruh dunia. Dan untuk pertama kalinya, orang Amerika secara umum mengenal namanya buah pisang. Ada sampelnya, orang bisa merasakan gimana rasanya pisang. Dan seketika itu juga, orang Amerika jatuh cinta dengan buah pisang. Cuman ada masalah. Masalahnya adalah karena tanah Amerika nggak cocok untuk ditanami pisang. Secara umum, di Amerika, pisang hanya bisa ditanam di sekitar daerah selatan, sekitar Florida. Ya, tempatnya nggak banyak dan sebatas. Selanjutnya, ketika teknologi pelayaran sudah mulai berkembang, orang Amerika menemukan bahwa Amerika Tengah itu tempat yang cocok untuk menanam pisang. Tapi memang ada beberapa hambatan, yaitu cold storage atau lemari pendingin waktu itu belum ada. Jadi, kalaupun bisa dibawa dari Amerika Tengah sampai ke Amerika, ya biasanya sudah busuk di jalan. Nah, keadaannya berubah sekitar 1880 ketika untuk pertama kalinya kapal-kapal bisa dibuat memiliki lemari pendingin. Segera, orang Amerika melihat ini kesempatan bagus. Buah pisang sangat disukai oleh orang Amerika, dan Amerika Tengah tempat yang sangat ideal untuk itu. Beberapa perusahaan Amerika kemudian berinvestasi secara besar-besaran di Amerika Selatan. Satu perusahaan yang sangat terkenal, yang sangat cukup besar, yaitu United Fruit Company masuk ke Amerika Tengah sekitar tahun 1900. Mereka berinvestasi besar-besaran di Honduras. Jadi, mereka bukan cuma memiliki lahan pertanian yang sangat besar, tetapi juga mereka membangun infrastruktur di sana. Membangun real kereta api, pelabuhan, dermaga, semuanya digunakan untuk bisa membawa pisang dari Honduras ke Amerika. Tentu, bisnis ini sangat menguntungkan, tetapi untuk setiap bisnis yang sangat menguntungkan tentu ada kompetitor. United Fruit Company menikmati dominasi di Honduras sampai dengan sekitar awal tahun 1900. Muncul pesaingnya, yaitu QML Fruit Company. QML Fruit Company dimiliki oleh Sam Zemurai, orang Amerika juga. Dan mereka bersaing dengan United Fruit Company. Cuma caranya kasar. Sam Zemurai menyewa pasukan bayaran yang dipimpin oleh General Lee Christmas dan melakukan kudeta. Sehingga kemudian Honduras dipimpin oleh junta militer yang dipimpin oleh General Manuel Bonilla. Nah, sedemikian besarnya kemampuan sebuah perusahaan sampai bisa mengendalikan negara. Ini yang disebut sebagai fenomena banana republic. Peristiwa di Honduras tersebutlah yang kemudian dituangkan dalam cerpen berjudul The Admiral dan ditulis oleh Henry O dalam sebuah buku yang berjudul The Cabbage and Kings. Nah, dari sinilah kita kemudian mengenal istilah banana republic yang sebenarnya sebuah sindiran. Bagaimana sebuah negara bisa dikendalikan oleh perusahaan asing. Jadi kalau misalnya Pak Luhut Binsar Panjaitan kemudian menyatakan, we are not banana republic, intinya jelas bahwa Indonesia punya polisi, punya kebijakan, memang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan manapun. Contoh mengenai Honduras ini bukan satu-satunya. Karena hal yang mirip seperti itu juga pernah terjadi di Guatemala. Jadi pernah terjadi Presiden Guatemala bernama Jacobo Arbenz Guzman melakukan nasionalisasi atas perusahaan buah-buahan yang didalamnya adalah termasuk United Fruit Company. Jadi nasionalisasi dilakukan dengan cara merampas aset perusahaan tersebut untuk dibagikan ke pekerja, pekerja yang tidak memiliki tanah. Peristiwa ini terjadi tahun 1954. Saat itu Presiden Eisenhower melihat bahwa motif di belakang ini adalah bagian dari skema besar untuk bisa memperluas ajaran atau ideologi komunis di Amerika Tengah. Atas hal tersebut, maka Presiden Eisenhower mengerahkan CIA untuk bisa mengamankan Guatemala. CIA melakukan operasi sukses yang didalamnya Presiden Guzman dikudeta dan selanjutnya Guatemala dipimpin oleh Kolonel Carlos Castillo Armas dan inilah fenomena benana republik berikutnya. Akhir dari cerita ini adalah UFC atau United Fruit Company ikut juga menguasai Guatemala. Di seluruh Amerika Tengah, United Fruit Company memiliki kira-kira sekitar 1,5 juta hektare lahan pertanian buah-buahan. Lalu apa yang sekarang terjadi? Yang sekarang terjadi, Honduras dan Guatemala memiliki kesenjangan sosial yang sangat tinggi, ketergantungan yang sangat tinggi pada ekspor mereka. Dan mungkin berita yang juga kurang baik bahwa Honduras kemudian mengalihkan ekonomi mereka terhadap sesuatu yang ternyata sangat digemari oleh Amerika selain pisang, yaitu kokain. Karena memang negara tersebut menjadi jembatan bagi penyeluruhan kokain dari Amerika Selatan ke Amerika. Sebagai gambaran betapa jatuh cintanya orang Amerika terhadap buah pisang, orang Amerika mengimpor sekitar 1,6 juta ton pisang setiap tahun. Dan pisang menjadi buah favorit nomor satu di Amerika, di mana tempat nomor duanya adalah apel. Yang istimewa dari pisang ini atau benana adalah ternyata buah ini berasal dari Nusantara. Pada seri 2 nanti kita akan cerita mengenai bagaimana buah pisang dari Nusantara menyebar ke seluruh dunia. Kita nantikan di seri 2. Terima kasih telah menonton!